Film dokumenter I Scope, Murder, Covey, dan Jessica Wongso bercerita tentang kasus pembunuhan kopi Sianida yang dilakukan oleh Jessica Wongso pada 6 Januari 2016. Film tersebut sudah tayang di Netflix sejak Kamis 28 Agustus 2023. Namun, kemunculan film tersebut justru menuai banyak kontroversi. Terlebih, saat sahabat Mirna, yakni Jessica Kumala Wongso, ditetapkan sebagai tersangka karena disebut sebagai pelaku yang memberikan racun Sianida hingga menewaskan Mirna. Film tersebut langsung mengundang reaksi warganet hingga menjadikan tayangan ini penuh kontroversi. Pasalnya banyak yang justru merasa janggal dengan film dokumenter ini. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan film Ice Cold Mulders, Covey, dan Jessica Wongso justru menggiring opini bahwa tersangka pembunuhan Mirna, Jessica Wongso tidak bersalah. Sebagai informasi, pada 2016, buplik tanah air pernah diebohkan dengan sosok wayat Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi Vietnam di Olivier Cafe di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat. Kala itu, Mirna tengah bertemu para sahabatnya termasuk Jessica Kumala Wongso dan Hani Juita Bon. Mirna pun meminum es kopi Vietnam yang telah dipesankan Jessica untuknya. Tak lama setelah meminumnya, Mirna kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Hani yang penasaran kemudian mencicipi sedikit kopi milik Mirna dan merasakan hal yang sama. Kopi Vietnam, pesanan Mirna tak seperti biasanya. Ya, cafe langsung melarikan Mirna ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Sementara Hani yang mencicipi sedikit kopi Mirna dalam keadaan baik-baik saja. Kasus ini pun berjalan alat lantaran Jessica yang tak pernah mengakui dirinya sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Kasus ini menjadi heboh dengan persidangan yang selalu ditunggu-tunggu oleh para netizen. Hasil laboratorium menyebut ada kandungan cyanida di dalam tubuh Mirna. Sementara barang bukti sedikit demi sedikit mengacu pada Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Setelah menjalani persidangan yang panjang dan melelahkan, Jessica Kumala Wongso kemudian difonis 20 tahun penjara atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Oke sobat, itu tadi penjelasan dari kontroversial film dokumenter Ice Cold Murder KVN Jessica Wongso. Semoga bermanfaat.